Saudara, 500 lebih pelaku kejahatan di Beku Kepolisian Resor Pasuruan, Jawa Timur. Mereka ditangkap dalam kurun waktu 10 hari terakhir menjelang bulan suci Ramadan. Sebanyak 547 orang pelaku kejahatan digulung dalam operasi pekat yang digelar selama 10 hari terakhir oleh Polres Pasuruan, Jawa Timur. Mereka terlibat dalam 536 praktik kejahatan mulai dari kasus premanisme, prostitusi, judi, peredaran narkoba, dan minuman keras serta kejahatan lainnya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yakni 18 unit handphone, 7 unit sepeda motor, 13 senjata tajam, dan 5 keping ATM. Selain itu ada juga 30,06 gram sabu, 5.029 botol minuman keras, seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara dilindas alat berat. Nah kita berharap pelaksanaan bulan suci Ramadan di masa pandemi ini harusnya bisa lebih hikmat dan lebih tertib. Ini sudah tahun kedua kita mengalami bulan Ramadan di masa pandemi. Jangan sampai kemudian kaedah-kaedah kesehatan, kaedah-kaedah keselamatan itu tidak di-abekan. Tidak diperhatikan dan di-abekan oleh masyarakat. Ungkap kasus operasi pekat 2021 Polres Pasuruan merupakan yang terbesar di Jawa Timur. Dengan penangkapan para pelaku kriminal diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif bulan puasa.